Halo teman-teman semua, kalian sehat? Situasi COVID masih pandemi? Ingat, kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera divaksin booster ya? Saya Nih dari Kami Bijak, mau menjelaskan tentang disabilitas fisik badan pendek. Kalian tahu kata duar visme dan stunting? Nah, bedanya apa? Keduanya sama-sama tumbuh pendek, tapi bedanya duar visme itu bukan penyakit, dan kalau stunting itu kurang asupan gizi. Kelompok advokasi Little People of America mengatakan tubuh orang dewasa pendek tipe duar visme itu bisa keturunan. Atau gangguan hormon, stunting itu karena kurang gizi. Duar visme itu kelainan gen tulang, bisa dicek darah dari janin waktu hamil. Tapi dokter jarang tes, kecuali kondisi ada masalah. Biasanya setelah lahir, baru ketahuan duar visme-nya. Cara merawatnya bagaimana? Rutin suntik hormon supaya membantu bisa bertumbuh normal, tapi tidak bisa sembuh. Bisa dengan cara operasi memperbaiki tulang belakang. Untuk atur posisi, operasi diambil keluar amandel. Atau ke lenjar gondok, serta juga penting ingat rajin olahraga agar turun berat badan. Sebab orang duar visme mudah gemuk, itu resiko ke jantung. Lalu, orang duar visme bisa menjalani hidup biasa atau normal, tapi tidak suka dengan masyarakat. Karena stigma negatif sebagai disabilitas. Nah, teman-teman, semoga kalian paham situasi seperti ini ya. Sebelum melahir, harus jaga yang benar ya. Semoga bermanfaat untuk semua. Disabilitas, damai ajalah, oke? Selesai informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap menonton di Kami Bijak. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak.